Intro Assalamualaikum, halo guys, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat semua ya Oke, kalau dilihat dari pemandangannya Pasti banyak teman-teman yang udah tau ya Ini ada di mana Yap, sebetul gue lagi berada di Senayan Park nih, gengs Udah bukan rahasia lagi ya Kalau di Senayan Park, kita bakal nemuin tempat outdoor yang keren Di tengah kota Jakarta Dan juga banyak spot foto yang instagramable tentunya Nah, apalagi saat ini di Senayan Park Sudah ada fasilitas olahraga baru loh Yaitu Stand Up Paddle Yang baru saja launching pada 4 Juni 2022 kemarin Dan buat teman-teman yang ingin mencoba olahraga ini Pastikan kembali harus bisa berenang ya Jadi, gue ke Senayan Park kali ini Itu pada sore hari Itu pada hari Sabtu ya, weekend Jadi kondisinya ya lumayan ramai Seperti yang terlihat pada video ini Terlihat sudah banyak pengunjung Yang memang sedang mengabadikan fotonya Di beberapa spot yang berada di Senayan Park Di area ini memang menjadi area favorit ya Bagi para pengunjung Karena terdapat kapal atau perahu yang menghadap ke danau Dengan latar belakang air mancur yang bagus banget nih Untuk kedatangan gue kali ini ke Senayan Park Sebenarnya bukan ke area ini ya Tapi ke area skywalknya Khususnya suasana di malam harinya Pokoknya jangan kemana-mana Nanti akan gue spill suasana skywalk di malam harinya Kita sudah sampai di Senayan Park Yuk kita lihat kondisi saat malam harinya Let's go Beginilah kondisi Senayan Park Untuk di malam harinya ya Pokoknya nggak kalah keren Dengan kondisi sore hari atau siang harinya Kalau gue pribadi sih Lebih suka suasana di malam hari ya Selain nggak langsung terpapar triknya matahari Suasana di malam hari itu lebih asik aja Karena kita bisa santai Sambil menikmati indahnya gemar lampu warna-warni Baik dari area pulau Maupun air mancur di area danaunya nih gengs Seperti yang terlihat pada video ini Hampir semua bangku yang tersedia pada tepi danau Itu sudah terisi penuh nih gengs Dan asiknya lagi Di area outdoor ini Terdapat banyak tenan makanan maupun coffee shop Jadi cocok banget kalau kita mau cari cemilan Untuk mendamping saat menikmati indahnya malam di Senayan Park Dan ini merupakan salah satu pemandangan Dari air mancur yang berada di sekitar area danau Untuk lampunya keren ya Bisa berganti-ganti ada warna kuning, merah, hijau, dan lain-lain Sekarang kita kembali ke area dermaga Yang terdapat perahu Nah ini suasananya juga nggak kalah keren dengan suasana sore harinya ya Background air mancur di danaunya juga tambah keren Karena lampunya sudah mulai menyala Dan untuk di sekitaran perahu Itu sudah terdapat lampu-lampu Bertuliskan spark Dan terlihat untuk para pengunjung sudah mulai ramai Untuk berfoto selfie Bahkan anak-anak pun juga banyak untuk di area ini ya Yuk kita lanjut ke area berikutnya Di sini ada beberapa coffee shop Banyak juga yang pada nongkrong di sini Dan ini merupakan akses menuju ke pulau berikutnya Di sebelah kiri itu ada spot perahu kayu yang tadi kita lihat Kalau kita view-nya dari sini itu terlihat lebih keren Nah sekarang gue telah sampai di pulau berikutnya Yang berada di Senayan Park Untuk di area ini sering mengadakan berbagai macam event ya Dan kebetulan di malam minggu ini Itu sedang ada event mobil-mobil modifikasi Mobil-mobil antik lebih tepatnya Wah ini mobilnya keren-keren banget nih gengs Seperti yang terlihat pada video ini Ini kayaknya taksi bluebird pada zaman dahulu kala ya Wah ini sih mobil antik dengan harga selangit nih gengs Di sudut lain juga terdapat beberapa barisan mobil-mobil antik Dari mobil sedan, city car, bahkan mobil bak terbuka juga ada di sini gengs Di area pulau ini selain ada pameran mobil-mobil antik Area ini juga dapat digunakan untuk beberapa macam kegiatan outdoor Seperti sepatu roda, sepeda, skate, dan juga beberapa olahraga lainnya Oke gengs, sekarang gue sudah berada di dalam mall Senayan Park Lebih tepatnya di depan time zone atau di depan solaria ya Kali ini gue mau menuju ke tempat yang paling banyak diincar oleh pengunjung di Senayan Park Karena kalau kita ke Senayan Park itu nggak seru kalau nggak ke Skywalk-nya nih gengs Jadi teman-teman kalau mau ke Skywalk Senayan Park itu patokannya bisa di time zone tadi ya Di depan time zone itu terdapat eskalator yang gue naikin sekarang Dan aksesnya bisa langsung menuju ke Skywalk Dan ini merupakan pengalaman gue pertama ya untuk ke Skywalk Senayan Park Karena sebelumnya waktu gue ke Senayan Park itu Skywalk-nya belum jadi Karena area Skywalk-nya ini juga baru diresmikan pada akhir Desember tahun lalu ya Lebih tepatnya pada 20 Desember 2021 Nah ini dia gengs, sekarang gue sudah sampai nih di area Skywalk Senayan Park Di area ini kita bisa melihat indahnya kota Jakarta yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi ya Apalagi pemandangan di malam harinya Tempat ini menampilkan city night view kota Jakarta nih gengs Oke sekarang gue ingin naik ke jembatan Skywalk-nya Di sini kondisinya antri ya Karena di jembatan Skywalk ini memiliki kapasitas maksimal ya Yaitu hanya 100 orang aja nih gengs Dan juga durasi kita selama di jembatan Skywalk itu dibatasi juga ya Itu kalau nggak salah maksimal 15 menit Dan jangan lupa sebelum kita masuk harus menunjukkan struk belanja minimal 50 ribu rupiah Yuk langsung aja sekarang kita masuk ke jembatan Skywalk Senayan Park Dan ini dia pemandangan kota Jakarta yang dapat dilihat dari Skywalk Senayan Park ya Untuk teman-teman yang membawa anak-anak Jangan lupa tetap dalam pengawasan ya Karena untuk di area ini merupakan area tertinggi yang berada di Senayan Park Apalagi jalur di Skywalk ini termasuk minim penerangan ya Tidak seterang JPOP Nisi yang berada di Sudirman Jadi tetap jaga keamanan masing-masing nih gengs Suasana Skywalk di malam hari Nah di area ini terdapat satu spot khusus untuk berfoto-foto dengan adanya huruf besar yang bertuliskan I Love ID Untuk suasananya cukup ramai ya Tapi bisa dimaklumi karena ini merupakan malam akhir pekan Sebenarnya bagus juga sih ada peraturan maksimum kapasitas yaitu 100 orang Jadi suasana di jembatan Skywalk ini tidak terlalu berdasarkan ya Karena ini demi keamanan bersama juga pastinya Dari atas Skywalk ini kita juga bisa melihat ya beberapa stadion olahraga yang ada di area Glora Bung Karno Yuk sekarang kita lanjut lagi untuk menelusuri sudut lain yang berada di Skywalk 9 Park Oh iya, untuk struk belanja yang kita berikan nanti Itu kan minimum belanjanya 50 ribu rupiah Nah itu berlaku untuk per grup ya Jadi bisa digunakan maksimal sampai 5 orang nih gengs Lumayan kan? Satu struk jadi bisa digunakan untuk satu keluarga atau satu rombongan teman-teman kita Asalkan jangan lebih dari 5 orang Oke, sampai disini dulu review singkat gue saat berkunjung ke Skywalk 9 Park Khususnya saat kondisi di malam hari Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Sampai bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax